Intro Ya kembali lagi di KAVA Selamat bergabung untuk anda yang baru saja bergabung bersama kami di program KAVA Dan kita lagi membahas tentang pembagian hati Ini sudah masuk di segmen kedua Ustadz Ustadz, tadi kita sudah bahas tentang hati yang mati, hati yang sakit dan juga hati yang sehat Sekarang ini Ustadz lagi banyak di kalangan masyarakat umum Dengan mudahnya share tentang kegiatan-kegiatannya, tentang kekayaannya bahkan Nah, saya pernah mendengar tentang penyakit AIN Ustadz Saya penasaran apa itu sebenarnya penyakit AIN Mungkin Ustadz bisa jelaskan dan mungkin efeknya itu apa Ustadz Tafadda Ustadz Kau muslimin yang dimuliakan Allah, pemirsa kafah, yang semoga dicintai oleh Allah SWT Ketika Allah SWT memberikan kelonggaran, keamanan, dan kenyamanan hidup kepada kita Berkaitan dengan media sosial misalnya ya Yang hari ini sulit dan susah manusia atau orang lepas daripada sebuah media Sehingga kemudian efek negatif daripada media ini menjadikan seseorang sering dan suka Untuk mengupload, ingin share, menyampaikan, dan ingin mengkabarkan kepada khalaya Bahwa dia memiliki ini, memiliki kelebihan itu, dan dia sedang melakukan ini dan itu Berkaitan dengan penyakit AIN AIN itu adalah pandangan mata jahat AIN ini bukan hanya dimiliki atau yang mengidap penyakit AIN ini bukan hanya orang awam atau orang jahat Bahkan orang alim, seorang Ustadz, seorang Kiai, seorang Mubalek Atau seorang yang memiliki tingkat daripada agademik dan kejeniusan tinggi Intelektualnya tinggi, itu pun terkena Karena ini kaitannya dengan hati Hati berbeda dengan tidak bisa disamakan dengan intelektual atau akal Kebanggaan diri kita berkaitan dengan harta kita Tampang kita, wajah kita, atau berbagai macam kita miliki Kemudian orang yang memandang melihat dengan mata yang jahat, dengan iri dan dengki Tersirat di dalam hatinya sebuah keinginan untuk merampas memiliki dan menghancurkan apa yang dimiliki oleh orang lain Ini bisa dimanfaatkan oleh setan atau jin yang jahat untuk melancarkan aksinya Sehingga sering kita saksikan seorang anak yang cantik, imut, gemuk Kemudian banyak orang yang memuja dan memuji Tanpa kita sangka, tanpa kita tahu tiba-tiba sakit Bahkan na'udubillah sampai pada tingkat kematian Oleh karenanya Kau muslimin, pemirsa kafah yang dimuliakan oleh Allah SWT Jika tidak ada suatu kepentingan yang besar atau kepentingan yang lebih tinggi Maka hendaknya kita meminimalisir untuk mengupload Meminimalisir untuk menggunakan media sosial Dalam rangka untuk memamerkan apa yang kita miliki Dan apabila ada orang yang merasa memberikan pujian Atau dia melihat bahwa kita diberikan oleh Allah ini dan itu kelebihan Lalu dia memberikan pujian kepada kita Hendaknya kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah Cara menangkalnya Cara menangkalnya Sehingga kita tidak bangga diri Tidak-tidak merasa memiliki ini dan itu Tapi kita yakin bahwa ini adalah milik Allah Dengan mengucapkan alhamdulillah Irobbil alamin, segala puji bagi Allah Atau dengan kalimat Bi fadlihi wa ni'matihi tatimus saliha Alhamdulillah ibi ni'matihi wa fi fadlihi tatimus saliha Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Atas setiap ni'mat yang diberikan Allah Kelebihan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kesolehanku kepada Allah SWT Ini berarti adalah sifat seorang mu'min yang tunduk, tawadduk Bahwa setiap apa yang hari ini kita miliki Itu semua titipan Allah SWT Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Begitu juga kita yang melihat teman kita memiliki kelebihan Baik dia memiliki kelebihan fisik Memiliki kelebihan harta Memiliki kelebihan daripada posisi, pangkat dan derajatnya Maka hendaknya ketika kita ta'jub, ucapkanlah Subhanallah, Maha Suci Allah Yang telah memberikan ini dan itu kepada saudaraku Atau dengan mengucapkan La hawla wa la quwata illa billahil alil azim Tidak ada daya dan upaya, kekuatan, kecuali dan milik Allah SWT Ini adalah kalimat-kalimat untuk menutup daripada celah dan pintu setan bermain Daripada pandangan mata kita dan perasaan hati kita Dan ini susah untuk kemudian dideteksi Susah untuk kemudian didiagnosa Kecuali adalah dengan ketetapan iman dan taqwa dan petunjuk Allah SWT Masya Allah Ustaz Jadi memang sangat tidak mudah ya untuk penyakit Ain sendiri Ustaz sudah sampaikan tadi bahwa Sebagai orang yang ingin memuji, ucapkanlah kelimat-kelimat Allah Dan kalau memang orang yang memuji tersebut tidak mengucapkan kelimat Allah Setidaknya kita yang menerima pujian itu bisa mengucapkan kelimat Allah tersebut Nah Ustaz kita akan bahas lagi ini Ustaz tentang penyakit-penyakit hati Mungkin untuk kita sendiri umat muslim ingin hatinya senantiasa sehat Dan mungkin ada yang hatinya sudah sakit atau mati Kira-kira bagaimana caranya agar hatinya kembali sehat Nah kita akan bahas di segmen selanjutnya Untuk Anda pemirsa kafah Jangan kemana-mana dulu Kami akan kembali setelah jeda periwara berikut ini Tetap bersama kami